selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini saya hari ini sedang berada di Yamaha Flagship Shop dan Pasar Bali jadi guna untuk mereview motor yang paling baru dari kepunyaan Yamaha di kelas motorsport versinya enduro sih ya apalagi kalau bukan Yamaha WR155R jadi itu di belakang ada 3835 yang sedang mereview jadi jangan lupa di subscribe dulu channel saya Deka 4000 sebelum kita masuk ke video utama jadi disini akan saya bahas detail mengenai si Yamaha WR155R ini seperti apa dan bagaimana jangan lupa aktifkan loncengnya oke kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menonton kawan-kawan inilah dia Yamaha WR155R dari alirannya pun sudah kelihatan kalau ini motor diperuntukkan untuk main offroad ini tampilan secara utuhnya dulu kita lihat sekilas pandang lewat oke sekarang kita lihat aja langsung dari bentukannya oke kita dari bawah dulu kaki-kaki kaki-kaki dia menggunakan ban dengan ukuran 2,75 ring 21 dengan ban IRC trails GP21F ban pacul ya lalu chakramnya chakram ada model kayak wave gini lalu kalipernya standar lah ini ya tapi nah ini dia shockbackernya dia shockbackernya ternyata gak upside down dia cuman shockbacker konvensional biasa ya jadi ini kalau secara bentukan kayak gini kayaknya lebih cocok ketemu sama kailik kali ya sebab kalau Honda CRF dia sudah upside down oke bahannya plastik sparkboardnya juga plastik seperti yang kelihatan lembut depan seperti ini kalau saya lihat kok mirip kayak kailik ya tapi oke lah gak apa-apa gak plek banget tapi kurang lebih lah mirip bolamnya oke halogen ya ini juga belum LED lah intinya ya plat nomor disini kayak tepok judat ini walaupun dia menggunakan suspensi konvensional tapi ini diameternya lumayan gede ini ya lumayan gede oke sekarang di sisi kemudi sisi kemudi sudah yang kelihatan dia cuma ada untuk shutter tangan lalu engine cut off lalu kabel gasnya untuk pull and push jadi lebih responsif ya terus kalau dari sisi ini handle sebelah kiri cuma ada bell untuk sign apa namanya lampu jauh lampu dekat ini apa ya ntar kita coba ada ini oh ini ini apa namanya hazard hazard ini lampu pas di atas speedometer speedometer tampilan seperti ini kita lihat kayak apa yup ternyata dia adalah digital jadi disini di kantor ada netral lampu rating lampu tinggi engine check disini sama temperatur disini full digital tapi dia tidak menggunakan negative LCD ya jadi karena tampil disini hurufnya yang warna hitam jadi cuma ada penunjuk untuk apa namanya jarak tempuh lalu ada bensin posisi lalu ini ada speedometer ini ada RPM disini kelihatan ya oke suaranya ntar ya dan posisi letak kunci pun agak ke kiri bukan senter di tengah tanky tanky nya dia miring seperti ini bukan kebanyakan seperti motor endurulannya yang lurus seperti ini ya miring bahannya plastik semua ya mungkin kalau jatuh supaya aman kali ya nah ini tadi saya sempat bertanya ini kenapa radiatornya ada di sisi sebelah kanan dan kenal portnya nanti keluar di sisi sebelah kiri alasannya karena jadi untuk lubang masukkan si radiator ini lebih dekat ke mesin lebih ke efisiensi aja sih sebelah sini terus kenal port juga keluar larinya ke sebelah kanan kanan di sebelah kalau salah ada water pump atau apa jadi oke masuk akal kenapa radiatornya ada di kanan bukan di kiri mesinnya dia menggunakan dari Yamaha R15 cuman tanpa menggunakan slippery class slippery class nya dicopot tapi FFA VVA VVA nya masih ada VVA masih ada oke ini first step nya seperti ini bergerigi jadi tujuannya supaya tetap menapa jadi kalau main tanah biasanya kan banyak lumpur nah ini terus oke juga disini ini rangkanya ditutup seperti ini kayak pelindung jadi ini biasanya kalau orang main motor ini motor cross kan dia pakai spot to boot nah kalau dia dari pelindung seperti ini berarti kan nanti bagian dari spot to boot itu kan biasanya ada bahan metal nya dia bergesekan nah dikhawatirkan rangka itu nanti akan bergesekan sama sepatu lalu cat nya ngelupas lalu kena air ya biasanya karena main offroad ya karatan dan segala macem jadi ini diberi semacam pelindung dari plastik jadi kalau sepatu itu bergesekan dia sama ini bergesekannya jadi aman ya naik lagi jok jok masih menggunakan bahan apa saya bilang motifnya ini kayak kasar gitu ya jadi dia keset seket nah kayak gitu tapi hebatnya masih ada ini nah ini pakai naruh barang ini masih bisa nih yap oke ini saya bilang tadi kita ke bawah tidak ada kenal pot di sisi sini kenal potnya ada di sisi sana lengan ayun dia menggunakan lengan ayun kotak ya lengan ayun kotak terus bannya menggunakan ukuran 4.10 ring 18 tipe IRC mana dia IRC trails trails GP 22R ya cakran belakang juga menggunakan yang wave diripadu dengan kaliper 1 piston untuk belakang di sini untuk pinjakan kaki belakangnya menurut saya penghematan ya karena ini menggunakan besi bulat ya terus dibaut pula jadi kalau mau dipakai langsung main supaya lebih safe ini bisa dicopot ya bisa dicopot jadi benar-benar safety untuk mainnya so backer disana warna kuning dia menggunakan kayak gini ya kalau Kawasaki namanya unit rack kalau Yamaha saya gak tau apa namanya ya jadi gak gak diem di sini dia gak diem di atas lengan ayun jadi dia lebih redamannya lebih oke lembu belakang seperti ini tampilan lembu belakangnya ini fresh banget ya fresh banget lalu semua sih masih bolam ya gak ada gak ada LED-LEDan di sini karena memang motor ini lebih ke fungsional sepertinya bukan ke lebih untuk desain dan macem-macem seperti itu oke ini tampilan mesin seperti yang kelihatan ini ada pelindung panas di sini jadi supaya kaki pada saat naik gak nyos sebelah sini oke ini pijakan kaki sebelah kiri ada piernya jadi kalau pas nikung jatuh dia gak ini aman ini juga untuk pedal giginya juga seperti ini jadi jatuh bisa balik oke first step udah gear belakang berapa ya gear belakang oh 51 gear belakang pakai yang mata 51 ya terus ini plastik seperti biasa lah oh iya ternyata di sini ada fitur yang gak kelihatan ya ternyata tapi ini oke banget pegangan untuk sparkboard depan jadi dia nariknya ke atas ini tujuannya adalah supaya waktu si motor di geber ini sparkboard depannya dia gak terlalu goyang banget jadi dia tetap stabil di posisinya mungkin ada kawan-kawan bertanya akinya dimana ya oke ternyata akinya adalah di sini ini dia posisi akinya di sini boleh ya hop itu dia kelihatan gak ini dia ya jadi fungsinya adalah untuk distribusi bobot ya oh ya mungkin kawan-kawan ada yang bertanya ini ada tulisan GYTR ya ini adalah kepanjangan kependekan dari Genie Yamaha Technology Racing jadi ini adalah seperti divisi Yamaha untuk versi ini ya versi balapnya ya oh iya juga ini sebenarnya yang kita lihat ini adalah versi warna biru tadi yang warna hitam itu ada di sebelah sana ya apa saja sih keunggulannya dari si WR155 ini sebenarnya satu yang pasti ini dari sisi engine ini powernya lebih gede dibandingkan sesama kompetitornya ya itu yang pertama yang kedua ini yang ditawarkan adalah fiturnya fitur disini dalam maksudnya adalah itu ada VVA nya terus disini ada pakai radiatornya gitu ya terus saya sempat nanya ke pihak Yamaha Pak ini kenapa dia masih menggunakan telescopic kenapa enggak upside down jadi jawabannya adalah ya selain untuk menekan harga juga ini juga kan untuk kelas untuk entry level ya untuk main di entry level jadi secara dirasa untuk harga yang pas untuk masuk entry level dan juga tidak overpriced ya telescopic itu juga telescopicnya udah gede banget kok dia ukuran 41 ya jadi rasa udah oke banget ya sekarang kita coba hidupin kayak apa tampilan speedometer nya plus mesin nya oke ini ada tangan dari NC Clomotive yoi musiknya eh kok musiknya halus banget kurang lebih seperti itu bunyinya ya coba di belayar lagi om NC Clom oke siap 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 oke thank you nah itu tangan saya ya ya jadi demikianlah video singkat review mengenai Yamaha WR155R yang ada warna biru itu di belakang dan juga ada warna hitam di sebelah sana ya jadi ya itu tadi semua konklusi seperti itu jadi kalau kawan kalau memang ada niatan untuk memang ngambil motor kemahin enduro ya bisa dijadikan salah satu pilihan oke jangan lupa di like share komen dan di subscribe dan saya ada 8000 kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih sudah menonton sampai next video bye bye sub indo by broth3rmax